Hai selamat malam penyuka misteri bioskop memang selalu bisa menghadirkan nuansa menonton film yang berbeda namun terkadang keasikan lenyap karena gangguan yang bersifat gaib bisikan-bisikan misterius aroma yang bikin tidak nyaman santuhan dan masih banyak lagi berikut ini lima bioskop angker yang sempat membuat pengunjung ogah-ogahan untuk datang lagi apa saja yang pertama bioskop atom Citerp Bogor bioskop atom sudah tidak beroperasi sejak tahun 1998 mulanya bioskop ini terkenal tidak hanya sebagai tempat nonton film tetapi juga aktivitas mesum muda-mudi bahkan rumornya bioskop tersebut menjadi saksi bisu aborsi kini bioskop atom hanya menyisakan penampakan gedung yang seram konon masyarakat sering melihat penampakan noni Belanda tuyul dan sundel bolong di deretan bangku penonton bioskop tersebut yang kedua Buaran Theater Jakarta Buaran Theater bioskop legendaris di kawasan Duren Sawit itu berhenti beroperasi pada 25 November 2017 lalu banyak kisah seram yang menyelimuti gedung ini salah satunya adalah peristiwa kebakaran saat kerusuhan Mei 1998 selain peristiwa kelam bangunan ini juga terkenal dengan penunggunya yang seram beberapa penonton mengaku sering mendengar suara-suara misterius dan gangguan-gangguan lainnya yang membuat tidak nyaman kini tidak ada aktivitas di gedung tersebut masyarakat setempat masih sering datang ke sana untuk uji nyali yang ketiga bioskop Astor Bandung warga ujung berung dan sekitarnya sangat hafal dengan mitos seputar bioskop tersebut bioskop Astor beroperasi sejak tahun 1993 pada zamannya bioskop ini begitu hits dan sering dijadikan tempat malam mingguan namun bioskop kalah saing dengan bioskop-bioskop lain yang ada di mal dan terpaksa berhenti beroperasi pada tahun 2011 sejak terbengkalai bioskop menjadi kumuh fasilitas di dalamnya juga banyak yang tidak terurus bahkan rusak pedagang di sekitar bioskop sering melihat penampakan mulai dari tuyul kuntilanak sampai bola api yang keempat bioskop Regen Yogyakarta bioskop Regen lebih dulu ada sebelum digantikan bioskop XX1 Empire Yogyakarta pada tahun 90-an terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan bioskop dan segenap isinya kebakaran yang itu merenggut 15 korban jiwa usai tragedi gedung dibiarkan terbengkalai selama 10 tahun hingga akhirnya gedung tersebut direnovasi dan dijadikan gedung bioskop baru yang masih berdiri sampai sekarang beberapa pengunjung merasakan hal-hal mistis saat kali pertama bioskop yang baru itu dibuka mulai dari bau gosong seperti kebakaran suhu ruangan yang berubah-ubah dan penampakan bayangan-bayangan hitam yang kelima bioskop parahyangan Tasik Malaya salah satu bioskop populer di Tasik Malaya itu kini beralih menjadi sebuah hotel sebelumnya bangunan sempat terbengkalai semua fasilitasnya rusak karena sudah lama tak dirawat gedung itu pun menjadi seram karena dihuni mahluk-mahluk astral masyarakat sekitar sering terganggu suara ramai dari bangunan bekas bioskop padahal tidak ada seorang pun di sana itulah lima bioskop angker di Indonesia yang diselimuti kisah-kisah seram sebagaimana di lansir cerpin.com percaya atau tidak demikianlah kesaksian dari mereka yang mengalami langsung kejadian-kejadian mistis di sana para penyuka misteri tidak perlu panik ingat saja pesan yang satu ini jangan noleh ke belakang selamat menikmati